Hai semua gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa crypto di video kali ini kita akan mengulas untuk token Bryce atau Bitger ini di request oleh Om Bima katanya minta dibahas untuk Bryce update terbarunya seperti apa Oke kalau kita lihat hari ini Bryce udah naik sekitar 5,6 persen which is good am harganya ini ada di kisaran 0,0085 rupiah jadi peningkatan yang terjadi ini mungkin karena momentum burning yang mereka lakukan jadi beritanya terakhir Bryce itu bakalan melakukan burning token itu mereka nons kok di Twitter mungkin ada teman-teman yang mengikuti disini di 28 Februari terakhir mereka melakukan burning juga cuman masih belum belum ada penjelasan resminya berapa yang sudah berhasil di-burn ini kalau di-burn kedua itu sudah sebesar 4.500.000 sekian dolar ya yang sudah berhasil di-burn buat Bryce ini yang burn terakhir yang ketiga ini belum ada berita-beritanya teman-teman dan burning koin ini menyebabkan supply yang ada di market supply token itu menjadi berkurang artinya kalau semakin berkurang semakin langkah diharapkan kedepannya bakalan mengalami kenaikan harga tapi yang paling penting buat kita sekarang kita harus tahu fundamental dari Bryce itu apa yaitu exchange mereka punya yaitu BitGuard BitGuard exchange sekarang udah launching dan dan sudah bisa memperdagangkan beberapa set token-token mereka baru rilis beberapa token-token besar sih kalau aku cek dan aku sendiri juga udah coba buat KYC cuman terakhir aku lihat lima hari lalu itu belum di-approve belum belum tahu sih seperti apa belum ngerasain experience-nya mungkin teman-teman ada yang udah pakai udah coba gimana exchange-nya bisa kasih komentar kalian di kolom komentar tapi yang paling penting adalah token Bryce ini sangat-sangat berkaitan sama exchange-nya yang menjadi fundamental adalah exchange-nya sendiri jadi kalau kita mau berharap bahwa Bryce ini bakalan harganya naik ya kita lihat juga exchange-nya seperti apa karena exchange-nya yang menjadi faktor fundamental terpenting selain dari beberapa fitur yang mereka punya untuk Bryce sendiri sih bisa dipakai sebagai alat pembayaran ini juga bisa dibilang token reward kayak teman-teman ikut airdrop teman-teman ikut event itu bisa dapat hadiah pay reward ya terus juga bisa dipakai buat transaksi karena Zero gas fee jadi gas fee-nya sangat-sangat murah ya mereka bilang Zero gas fee biasanya sih ada gas fee-nya tapi ya cenderung yang murah banget lah ini juga high-speed cross-chain jadi bisa melakukan crossing transaksi antar blockchain dengan harga yang murah dan juga cepat selain itu mereka juga ada fitur daunya teman-teman yang punya token bisa mengambil voting dan lain sebagainya ini juga mereka punya smart contract by smart kontrak Bryce future dimana ada fitur buyback mechanism penjelasannya itu adalah dari lima dari token Bryce yang teman-teman punya lima persen itu setiap lima persen itu akan masuk ke akan dimasukkan sebagai fee buyback ya terus ada tiga persen untuk marketing dan juga ada empat persen untuk staking reward jadi itu ada persentase atau kalkulasi token ini itu yang teman-teman harus perhatikan dan ya untuk news kita tunggulah ini bakalan berapa berapa ribu lagi atau berapa juta lagi yang bakalan selesai di band target mereka 90% 99% dari total supply yang beredar dan hari ini kalau kita lihat yang sudah berhasil di burn itu sekitar 57,9 ya mau ke 58 persen lah berarti masih ada sekitar 42 persen yang beredar di market dan kedepannya akan terus dikurang-kurangin teman-teman jadi akan terus di burn dengan melalui aksi buyback mereka jadi itu ekspektasinya harga Bryce bisa kembali menguat lalu gimana untuk saat ini harga dari Bryce Bryce sendiri dapat momentum naik memang kemarin itu di 26 Februari itu udah dapat puncak ya 27 26 27 akhir bulan itu udah dapat puncaknya dimana terus news burning sudah berhasil dilakukan blablabla ya ini ya mereka announce di 28 Februari dan korelasi terhadap pergerakan harganya besoknya langsung drop langsung apa ya kalau di saham air bih langsung dam ya setelah news muncul dam jadi sering terjadi memang di banyak token jadi kalau teman-teman udah cuan kemarin udah cuan kemarin dan karena teman-teman sudah sempat beli ketika tahu Bryce bakalan melakukan burning sampai 99% itu mestinya teman-teman udah taking profit sih karena naikannya ya lumayan kalau kita cek di sini sih dia udah naik sekitar 30%-an ya 37% bahkan ini udah lumayan untuk harganya ini agak sulit buat kita explain tapi kita akan coba pakai rupiah semoga bisa ID oh bisa teman-teman kita bisa pakai rupiah tapi untuk spesifikasi harganya mungkin nggak bakalan sesuai ya karena harganya ada di 0,01 sementara kalau kita lihat dari cmc harganya 0,008 jadi nggak bakalan sesuai juga jadi ya sementara kita nggak bisa explain buat harganya sepertinya Oke kalau dari segi pergerakan chart ini udah mulai terjadi pelemahan momentum dari segi volume perdagangan udah turun kemudian juga para wheels juga udah turun jadi waktunya buat Bryce koreksi dulu setelah kenaikan di akhir bulan kemarin dan untuk level target yang mungkin bisa teman-teman pantau yaitu di sini sih di level support yang ini ya itu aku kurang gini juga untuk harganya karena memang nggak bisa ditampilin aja sementara ya koreksi dulu buat Bryce semoga at the end nanti bakalan mereka kasih announcement lagi kasih pemberitahuan lagi soal burning keempat yang mungkin jumlahnya lebih banyak lagi sehingga supply Bryce kedepan bisa berkurang sehingga harganya kembali bisa menguat ya itu harapannya teman-teman apakah bisa seperti itu ya semoga semoga tapi kalau dari beberapa proyek yang yang mereka mau lakukan di bulan Maret ini mereka akan melakukan blockchain manet beta launch terus juga ada NFC smart contract support integration centralized exchange beta version release ini masih akan ada beberapa yang mereka akan kerjakan Oh sorry ini Maret 2022 ya berarti 2023 itu ada di sini ini upcoming mereka Oke berarti yang ini mereka bakalan melakukan web3 geodata map map core file development decentralized freelance framework kemudian juga ada web3 ini bakalan yang mereka kerjakan jadi masih ada proyek yang mereka garap teman-teman jadi nggak berhenti sampai di burning token aja jadi masih ada hal-hal yang bakalan menarik kedepannya dan mereka tetap untuk update ya ini 15 jam yang lalu mereka update our development team baru saja memulai pekerjaan untuk web3 geodata mapping tools dengan yang mana project yang mereka kerjakan ini bakalan segera rilis sebentar lagi ya ini akan bisa di nikmati oleh pengguna ios sebagai awalnya baru mungkin kedepannya lagi sebulan itu baru bisa di awal di playstore jadi yaitu untuk biggat semoga bisa bermanfaat sementara kalau harganya turun wajar karena yang namanya market kalau udah ada rumor dia biasanya naik ketika news muncul sell on news mereka jualan teman-teman jadi harganya turun hal yang wajar em gitu sih buat Om Bima semoga bisa mengerti sementara kalau mau beli mendingan tunggu momentum lagi mungkin nanti bakal ada announcement berikutnya burn keempat nggak tahu kapan tapi kalau misalnya udah tanggung beli kalau Omnya mau staking bisa di staking dulu mungkin ya untuk Bryce nya siapa tahu nanti jumlahnya bisa nambah harga tokernya bakal naik jadi bisa untung berlipat ganda jadi gitu aja semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih